Oke kita mulai ya layarnya sudah terlihat cek layarnya sudah terlihat sudah Bapak oke oke untuk kompilasi sudah terlihat sudah Bapak oke kompilasi jawabannya ada di chat ya terus untuk syarat ujian ini kerjakan yang final exam disini terus saya lihat sudah ada yang dapat seratus, seribu ya nanti di ujiannya juga sama kayak gini tipe soalnya jadi ada true false kemudian pilihan ganda satu jawaban dan pilihan ganda dengan jawabannya multiple disini kalau dilatihan 30 pertanyaan kalau di ujian yang sebenarnya nanti 60 pertanyaan 90 menit kemudian pastikan kalian pakai google chrome jadi ini google chrome kemudian pakai OS nya windows kalau yang ada pakai linux atau macOS pakai windows dulu untuk ujian ini supaya di tengah jalan tidak ada masalah nilai untuk lulus 600 jadi 60% sudah lulus tapi nanti kalian usahakan nilainya paling maksimal ya nanti siapa tahu ada hadiah dari pihak Huawei nya dengar-dengar sih ada hadiahnya untuk nilai tertinggi 3 nilai tertinggi nanti saya share slide dari mereka oke jadi untuk yang mock exam nih harus pakai windows ini saya pakai linux nih jadi gak bisa nyentuhin nanti harus di redirect ke browsernya pakai chrome sama atau apa tuh yang baru edge microsoft edge ini amannya pakai google chrome di windows oke kita bahas soal aja yang saya berikan di pdf yang kemarin oke yang ini kemudian jawabannya dari kalian sudah masuk seperti ini belum saya kompilasi semuanya jadi yang ngirimnya telat gak masuk disini nih terus nama kalian saya berikan inisial aja nih yang di atas oke yang mana nih ini lama aja kalau denger ya udah langsung bahas soal aja yang nomor 1 apa nih jawabannya banyakan yang C ada yang B ini gak jelas ya nomor 1 jawabannya apa kebanyakan C ya mana soalnya oke untuk yang make address itu kalian lihat di bit nomor 8 yang ini jadi kalau ganjil berarti dia multi cache yang C bisa kalian cek di slide nya ini jangan lupa nih jadi kalau yang bit ke 8 0 berarti unicache kalau semuanya ff semuanya bit 1 semua berarti broadcast kalau bit ke 8 nilainya 1 berarti multi cache nah untuk yang broadcast ini di set fff semuanya ini nomor 1 C ini sudah saya kasih template nya sudah gak percaya oke disini ada jawabannya sih tapi gak semua jawaban benar eh 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 udah gak bisa dilihat lagi oke nomor 1 C kemudian yang nomor 2 itu CSMA CD kemudian prinsipnya apa aja CSMA berarti dengarkan dulu baru bicara yang A benar kemudian yang B retransmisi kalau ada collision dengan delay yang fix nah ini yang gak benar nih jadi kalau ada collision itu dikirim ulang dengan delay random supaya gak nabrak lagi jadi yang nomor 2 adalah D nomor 3 ada alamat IP verse 4 201 slash 30 mana yang alamat yang satu jaringan ini berarti 202 yang B udah benar gak B saya ada yang salah juga nih oke nomor 4 jika ada frame kemudian panjang atau tipenya 0806 berarti kan lebih dari 600 hexadecimal berarti tipe frame nya adalah ethernet 2 kemudian apa lagi yang benar nih 0806 tipenya apa nih tipe protokol diatasnya ada yang masih inget di chat aja atau langsung 0806 kan itu berarti ethernet 2 itu menunjukkan tipe protokol diatasnya berarti protokol apa diatasnya apa jawabannya 0806 di frame tipe frame nah nih nanda contohnya kalau diatas 600 hexadecimal berarti jenis frame nya ethernet 2 kemudian 0806 itu ARP jadi protokol di layer atasnya itu ARP berarti ARP adalah cara kerjanya broadcast cara kerjanya broadcast berarti destination nya broadcast address yang D source nya gimana nih untuk ARP seharusnya kalau gak salah kan dia belum punya eh udah punya alamat IP berarti source nya dia sendiri tapi dia mau nyari alamat IP suatu host tertentu tapi dia belum tahu MAC address nya berarti destinasi nya di broadcast nomor 4 jawabannya A D nah ini kenapa C ini broadcast itu tujuan ya bukan sumber kalau sumbernya broadcast gimana caranya sumbernya dari broadcast tujuannya satu itu hati-hati di multiple choice karena kalau pilihannya berbeda dengan harusnya A dan D kalau pilihannya misalnya kalian milih A dan C maka cuma setengahnya yang dihitung ini yang multiple choice yang banyak menjebak kita harus teliti satu-satu jawabannya oke kemudian nomor 5 router dengan proxy ARP menerima request ARP termudian dilihat frame nya nah dilihat ARP nya ternyata alamat IP nya bukan yang diminta maka diapain paketnya kalau dia sebagai proxy berarti diteruskan ke jaringan yang lain nih nah nih yang B enggak ya diterima karena make address nya kan broadcast jadi diterima kemudian yang C di broadcast lagi broadcast lagi nggak nih iya harusnya di broadcast lagi ke jaringan yang sebelahnya terus nah untuk yang forwarding ini harus lihat dulu tabel routing ada ada di tabel atau enggak ACD nah ini jawaban saya nih ACD rata-rata A sama D oke kita lihat di kuncinya nih ini kuncinya saya putihin nih ini kalau di block A sama D kenapa C enggak ya ada enggak kenapa C enggak jadi kan routernya dia nerima paket ARP kemudian lihat tabel routing kan dia sebagai proxy kan lihat tabel routing kalau ada di tabel routing berarti di forward ke tujuan jaringan di sebelahnya cara forwardnya oh berarti routernya sudah kenal nih yang tujuannya kalau sudah kenal berarti enggak perlu di broadcast langsung ke tujuan A sama D oke saya salah A sama D yang nomor empat benar enggak AC nah ini mas yang ini mas not ya iya C benar terus yang D harusnya D benar nih 0806 ARP berarti cara kerja ini adalah broadcast harusnya D juga benar nih gimana ada tangkapan enggak nomor 4 nih jawabannya ACD nih kecoh dengan yang C ada not yang C ini ada tangkapan nih acd kita lihat nih ada yang ade ada yang ac ini kalau di sini itu ada jawabannya tapi saya enggak yakin yang jawab itu dari Huawei nya ini dapatnya dari situs yang ini loh apa kumpulan soal-soal sertifikasi dia kumpulin soalnya nanti dia jawab sendiri jadi mungkin jawabannya bisa benar bisa salah jadi yang A benar yang C benar ini not ini saya ketipu disini terus yang D harusnya benar nih karena ARP itu broadcast di broadcast ke semuanya oke lanjut yang nomor 6 yang nomor 6 disini tadi benar ini tadi enggak jadi kasusnya kalau routernya sudah kenal dengan sudah tahu ARP host tujuan di jaringan yang sebelahnya maka enggak perlu broadcast ARP lagi ini beda kasus berkasus kalau routernya belum kenal juga mau enggak harus ARP lagi double oke lanjut nomor 6 penyimpanan enviram enviram kemudian flash kemudian cardisk SD card juga bisa yang SD RAM ini volatil jadi enggak bisa buat penyimpanan BC BC D E BC DE kita lihat di jawaban kuncinya dia jawab apa dia ABC E yang benar SD RAM kan synchronus dynamic RAM bukan media ini ini memori utama nih enggak bisa buat penyimpanan kalau routernya dimatiin ya hilang datanya oke BC kemudian nampak tadi E berarti enggak bisa naruh harddisk di router iya sih masuk akal juga tapi yang A yang A enggak mungkin yang A oke untuk ngeceknya kalian langsung ke yang VRP file system kita cek ada SD RAM enggak ini flash RAM ini NV RAM bisa non-volatile RAM kalau di reboot enggak akan hilang datanya bisa ya SD RAM ya SD RAM storage device oke udah nyerah saya yang ini storage device including flash memory oke SD card oke USB flash drive oke kalau di sistem komputer nih SD RAM ini bukan storage ini dan disini enggak dibahas SD RAM juga oke udah ikutin slide-nya ada ada salah lagi ABC oke nomor 7 SD RAM bukan storage media hello teorinya terus VRP berarti 4 level access monitor config management yang bisa menjalankan konfigurasi tapi enggak bisa file system yang level nomor 3 itu 2 3 configuration terus apa nih ini ini false kalau delete delete backslash unreserve berarti langsung dihapus enggak ada di recycle bin oke kita lihat di kuncinya mana tadi oke benar yang B benar C B ini udah benar semua kecuali satu ini ini ada yang jawab C ini gimana nomor 8 nomor 8 gak ada C nya apa dia random ini kenapa dia jawab C ini ini nomor 9 tadi ada yang komen gak 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 saya oke make address ada di tabel oke ada yang static untuk port nomor 3 kemudian port 1 dan 2 dynamic ini multiple gak nih satu aja yang static belakangnya 0B 49 berarti yang B ini 1450 gak ada di atasnya gak ada yang D salah karena yang static ini tetap kesimpan jadi nomor 9 B ada yang jawab C ini setelah sini betul semua yang jawab D oke nomor 10 oke STP kemudian statement yang benar multiple choice ini hati-hati ini multiple choice rootnya berarti yang nilainya paling kecil switch A yang B yang A pasti salah karena rootnya cuma satu kemudian port yang forwarding yang mana nih antara kalau B berarti ke switch A ini statusnya root kemudian switch B ke switch C berarti masternya yang B kan ya berarti ke B designated terus di switch C ke switch A itu forwarding berarti ini statusnya sebagai root port menuju ke root kemudian dari switch C ke switch B karena prioritasnya lebih tinggi switch B maka portnya menjadi alternate jadi dia slave yang B masternya jadi yang B dan C jadi yang diputus yang di switch C port yang nomor 1 oke kalian jawab apa nih B C oke yang STP banyak keluar nih untuk root kemudian status dari portnya nomor 11 masih nyaman STP protokol enable switch oke pilih yang benar nih jadi rootnya yang switch A kemudian yang aktif yang port nomor 2 kemudian yang backupnya port nomor 3 yang A port nomor 2 forwarding di switch B terus ini portnya sama yang bawah berarti port 2 di switch A port 2 di switch B ini forwarding juga kemudian semua port di switch B designated enggak nih harusnya switch B itu port statusnya root satunya alternate kemudian port nomor 3 di switch A forwarding state kemudian semua port di switch A designated AB DE kita lihat jawaban kalian AB DE kebelakang sudah benar semua pada konsensus 12 cek dulu di kuncinya apa ini yang B oke ini tadi yang BC E ini ABDE oke nomor 12 dibandingkan dengan protokol STP role mana yang ditambahkan di RSTP yang ditambahkan adalah backup port 12B alternate 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 emang ada di STP gak jawabannya apa nih AB eh alternate gak ada di STP coba lihat STP ada alternate gak STP mana STP rapid spanning tree make up alternate oh di STP yang namanya apa lupa saya sama kan alternate spanning tree designated terus alternate berarti di STP udah ada alternate terus ditambahkan di RSTP ada port baru yang role nya backup ya jadi jawaban saya B kalau di kuncinya A dan B padahal yang alternate sudah ada di STP yang lama oke 13 ini ada AB semua nih jangan jangan tak kuncinya 13 switch A sebagai root STP root kemudian switch B STP priority 0 berarti prioritasnya sama nih kalau STP root primary berarti prioritasnya 0 kemudian disini di set juga di switch B STP priority 0 berarti prioritasnya sama yang dilihat adalah ID dari bridge nya MAC address nya 01 02 berarti switch A yang sebagai root kemudian port mana yang akan di block jadi prioritas portnya yang port nomor 1 dulu terus port nomor 2 yang menyebabkan looping adalah port nomor 2 jadi yang A ini yang akan di block terus yang G01 kalau di block di switch B yang gak bisa connect kan kemudian G01 di switch A prioritasnya lebih tinggi kemudian E003 di hub nah hub ini gak bisa di config ini kayak colokan aja apa sih colokan yang buat manjangin kabel yang colokannya banyak jadi bodoh aja yang hub ini jadi di hub tuh gak bisa jalanin STP 13 A jawaban kalian A E14 that's not the configuration BPDU paket apa nih maksudnya parameter mana yang gak ada di paket BPDU gitu kali ya port ID bridge ID root ID VLAN ID VLAN kan gak ada hubungannya oke 15 forward delay 15 detik kemudian 16 betul guys yang diperhitungkan parameternya adalah cost-nya kemudian port ID bridge ID yang delay-nya udah fix gak bisa diatur ABC 17 yang paling kecil berarti switch nomor 2 yang B terus 18 18 18 ya banyak pada sama gak nih AD AD nah ini yang tidak STP root secondary berarti prioritasnya berapa lupa saya 4096 defaultnya kan 32768 untuk prioritas terus kalau di set STP root secondary berarti yang switch sudah ini prioritasnya jadi naik jadi 4096 kita lihat di STP mana prioritas bridge ID ini nah defaultnya 32768 default untuk prioritasnya kemudian bisa di set root primary jadi 0 atau root secondary jadi 4096 untuk prioritas kelipatan 4096 berarti yang jadi root adalah yang D karena udah di set sebagai root oke 18 di ingat-ingat ininya prioritasnya ini ada yang jawab A mungkin karena dia lihat make addressnya aja padahal urutannya adalah prioritas di depan baru kalau prioritasnya sama dari make address jadi gabungan antara prioritas dengan make address menjadi bridge ID oke lanjut ya 19 oke part mana yang ngeblok jadi yang statusnya alternate prioritasnya sama berarti switch A yang menjadi root kemudian dari portnya port nomor 2 yang jadi designated dan root kemudian port nomor 3 yang jadi designated dan alternate jadi port nomor 3 di switch B akan ngeblok switch B port nomor 3 oke 19 masih berbeda pendapat nih d lanjut di kuncinya apa nih dia bilang apa 19 19 D E 20 OSPF router A dan router B jaringannya jaringan broadcast berarti ada ketua dan wakilnya oke ketuanya berarti kalau yang OSPF itu yang ID-nya paling besar paling tinggi tapi prioritasnya gimana nih lupa saya prioritasnya lupa prioritasnya paling tinggi juga ya OSPF berarti untuk prioritas 0 dia dia gak mau jadi ketua maupun wakil ketua eh jadi gak mau ikut pemilihan ketua wakil ketua jadi ketuanya adalah router A jadi A dan B hubungannya apa hubungannya adalah full kenapa full adjacency karena router A sebagai ketua jadi ketua harus full ke semua router kalau B dengan C itu baru two way cuma tetangga doang jadi A dan B itu statusnya adalah full oke kalian jawab ada A ada C oke lihat di kuncinya dia bilang apa dia oke C itu ya yang OSPF itu prioritasnya beda jadi nilai yang tinggi itu prioritasnya lebih tinggi kemudian kalau prioritasnya disini 0 berarti dia gak mau ikut pemilihan ketua dan wakil jadi mau gak mau ketuanya ini adalah router yang A karena calonnya cuma dia aja oke nomor 21 supaya host A bisa ping ke host B maka harus menjalankan komen apa di di router ya host A ke host B supaya bisa terkoneksi bisa ping berarti bolak-balik A bisa ke B B bisa ke A berarti harus 2 di router A kalau mau ke B lewat 12.2 yang B eh ini salah yang A multiple size bukan oke yang A default rootnya ke 2.1 2.1 kan punya A salah kemudian yang A kalau mau ke B 12.2 nah yang C ini benar yang router B kalau mau ke 12.1 lewat 12.1 eh 11 11 oke yang C benar yang D default root ke 12.2 oke default root ke 11 12.1 ini oke juga kenapa oke karena routernya cuma satu aja jadi kalau enggak misalnya di router A kalau enggak ke jaringan host A dia akan keluar keluarnya lewat satu pintu aja ke router B berarti bisa pakai default root CD CD oke banyak yang benar kita lihat di kuncinya dia bilang apa dia oke CD 22 22 di router A tujuannya sama ya iya kesini ke router B kemudian oh routernya bisa lewat atas atau bawah yang bawah preferensinya 70 berarti yang atas ini kan manual nih static preferensinya berarti 60 berarti router yang atas yang lebih di prefer terus multiple choice 10 0 12 2 oke ini benar lewat yang atas kemudian kalau yang port 1 down maka akan pindah ke yang port nomor 2 jadi rute yang kedua 10 0 2 1 2 ini ada typhoon yang yang enggak aja bener yang B typhoon harusnya 10 0 2 2 yang alamat di router B yang loopback kemudian ini salah yang C terus kalau yang port nomor 2 down ini salah juga nih karena defaultnya lewat yang atas AB nomor 22 E nomor 23 udah B semua kecuali ini dia jawab C semua ya apa gimana C oke 23 SPF untuk IP versi 6 gampang nih SPF 3 E salah kebangetan nih ini yang jawab C gak ada yang salah kecuali dia keempat supaya router A bisa memforward ke jaringan mana 10 0 0 3 yang mana yang ini kali ya loopback 0 di router C nih typo nih kayaknya di router A berarti kalau alamatnya 10 0 3 3 slash 32 di forward ke 10 0 12 2 yang A ada yang lain gak nih terus ini ada default root ini boleh juga ya karena jalurnya cuma 1 aja ke router B gak ada jalur yang lain yang D kalau mau ke 3.3 lewat 2.2 2.2 yang ini gak ini yang next swapnya A dan C yang 24 bentar A B C D kenapa benar ya kenapa benar ini kan harusnya next hop nih coba lihat kuncinya apakah dia coba B juga A B C ada yang tau gak kenapa B benar nih ini ini ada 2 perintah yang pertama kalau mau ke jaringan loopback 0 di switch di router B nextnya ke 12.2 ya terus kalau mau ke jaringan 10.3.3 maka next hopnya ke 2.2 dan router A gak kenal jaringan 10.0.2.2 ini harusnya gak bisa ini karena ini adalah next hopnya yang router A kenal jadi gak bisa lompat 2 kali router A router A cuma bisa lompat sekali ke router sebelahnya yang alamat IP-nya satu jaringan dengan salah satu port miliknya B ini harusnya salah oke jawaban saya A dan sin eh nomor berapa tadi 24 24 24 jawab ACD A T oke 25 static routing yang salah manual benar terus yang B salah nih static routing gak ada traffic antar traffic informasi rute antar router di 25 B oke sampai sini aja ya apalagi yang belum nih kayaknya udah 26 ccc aaaac coba 26 nih yang banyak beda nah perintah nih display OSPF peer atau display SPF neighbor ini suka kebalik-balik sama Cisco kalau yang kayak gini nih cek di OSPF untuk ngecek routernya dia pake peer neighbor display OSPF peer ini yang c lagi yang beda 27 kebanyakan B yang belakang udah sama BC 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 oke oke sampai sini aja udah sejam nih saya juga belum review lagi materinya terus untuk yang ada jawabannya nanti saya share di group aja yang ini ini saya white out jadi kalian untuk lihat jawabannya di apa nih di highlight aja nih nah tapi hati-hati ini gak semuanya bener nih kayak yang tadi nih saya yang SD RAM masuk ke media penyimpanan nih saya masih sangsi juga nih karena dia masuknya ke memori utama nih bukan masuk ke storage sama ada yang lain sih tapi saya lupa yang mana yang salah kayak gini nih nomor 28 host A dan host B tidak bisa berkomunikasi bener apa salah nih ini kalau jawaban saya salah nih jadi host A dan host B bisa nyambung karena 12.2 itu masuk ke slash 30 juga tapi disini jawabannya true ini saya gak setuju ini saya coba disimulasi juga bisa nyambung walaupun beda subnet mask tapi kalau kedua host menganggapnya masih dalam satu jaringan yang sama masih bisa ping masih bisa nyambung disini kuncinya A tapi harusnya jawabannya adalah B jadi hati-hati nih oke nanti saya share ini yang full soalnya nih tapi kalian gak usah semua dipelajari juga kalau fullnya ada 700an soal nih paling 200 soal udah cukup karena nanti akan berulang-ulang tipe soalnya oke itu aja ada pertanyaan untuk teknis ujiannya gak ada kalau gak ada sampai sini saja nanti saya share kumpulan soalnya yang fullnya nih ini ada 750 soal gak usah semuanya kalian antengin soalnya ini tipe soalnya berulang-ulang nih cukup 200 soal aja udah cukup oke itu aja dari saya terima kasih semoga nanti ujiannya sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak iya